Assalamualaikum aku sudah di rumah kudus hari ini mbak Nini ulang tahun eh hari ini kemarin ya tapi baru sempet selamat ulang tahun terima kasih anak-anakku mbak Yanti, mbak Neti, mbak Oktar semoga segini lancar segini melimpar amin sayang umur, selamat selamat sukses lho acara apa ini mbak? malah dapat uangnya biar hutan? hutan kok dapat uang 200 lho hutan beli gulengnya dimana mbak? informa oh siap mbak kita salat dulu yuk guys dapat uang Assalamualaikum hari ini kita mau ke informa kudus mau mengantarkan dik sultan ini kanan beli bantal guling oh kita lewat dulu ya masuk di informa kita mau masuk bersama mbak Nini mana duduk ini kita mau beli apa mbak Tee? bantal guling bantal guling bantal guling bantal guling sebelah mana ini bantal guling lurus kita wah ada banyak diskon ini apa mbak? bed cover apa? iya ini harganya tuh 600 600 mbak iya oh andoknya udah ya adek ayo oh iya oh ini nih ini bantal guling itu pas ada diskon pillow and bowl terset ini dek iya iya tuh orangnya kita mau hujan aja udah oh iya kita lihat dulu disini yoh ini bed cover mbak disini bed cover yeay kita bersama mbak Tee disini wah mbak Tee bareng cari cari bantal guling iya iya mau beli apa ya iya iya mau beli apa ya iya iya mau beli apa ya oh ngecas banget ya kalau lihat di informa ini banyak lampu-lampu tidur ini harganya 99 900 alias 100 ribu kembali 100 rupiah ya guys disini banyak sekali promo di informa disini cuman lihat-lihat doang sih itu aja udah cukup kalau aku sih yang penting satu bantal sama gulingnya Sultan sudah kepegang ya buat nanti bekal di pondok Alhamdulillah di spot by Mbah Nini terima kasih Mbah Nini ini ini alat apa lagi nih hijau-hijau warnanya tuh seger-seger ya ini mungkin alat-alat buat perbengkelan kali ya aku gak ngerti yang penting kita masuk ke lorong ini oh mungkin oh itu buat semprotan ini buat ya ini yang mudeng sama ayah kalau aku gak ngerti ya yang penting masuk aja nih lihatnya Sultan ini mau cari-cari kasian dia pas lagi sakit cacar baru pertama kali ya terus kebetulan udah ada janji sih sama ibu jadi ya mau gak mau lu pulang dulu sebentar nih papi gaya banget eh wah pengen duduk bersandar di kursi santai guys Masya Allah Wes pindang beli beli ya lanjut kita lihat-lihat lagi banyak sekali kursi-kursi santai ya di sini ada ayunan ada kursi buat di ee ruang tamu dan ini ada treadmill treadmill di tempat kakak iparku ada tapi gak kepake cin kalau aku gak usah pake treadmill ya aku setiap pagi udah jogging aja 45 menit udah mengeluarkan keringat ya wah bahagia sekali tuh lihat Mbah Nini eh tak kira mau lihat treadmill ternyata duduk mungkin capek ya Mbah Nini ya oke oke kita lanjut ya ini ada bok-bok buat naruh sepatu buat naruh barang-barang juga ya lihat-lihat aja sih ya lihat kayak gini tuh kalau emak-emak itu udah seneng banget ya nanti kalau rezeki aku beli deh ya ini maklum tanggal tua guys jadi belanjanya nanti aja cukup lihat-lihat aja udah seneng dan happy guys nih ada tempat sepatu bok-bok tempat sepatu ini kita melanjutkan lagi perjalanan tapi masih pengen kepincet yang lainnya dan kak sultan sih udah marah-marah ademah mungkin rasanya gak nyaman kali ya mungkin kan badannya lagi gak enak badan kan karena lagi cacar baru suatu hari ini peralatan buat minum coffee ya mantap sekali ini ada apa ini ini ada empat bakaran roti nah ini nah udah kebeli kan yang bantalnya bantal guling buat sultan kayaknya papi juga pengen ini toh ini aku beli rak ini sekarang kondisinya sudah dipotong-potong sama alemat karena mau dibikin buat tapir yang baru ternyata sekarang sudah harga 500 aku belinya mungkin 4 apa 5 6 tahun yang lalu ya harganya masih 200-an kalau gak salah sekarang sudah 400 hampir 500 guys Masya Allah sampai jumpa 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 ayo sultan ini bawa bantalmu sendiri bantal bantal buat mondok itu dari mbak sti itu bilang apa sama mbak sti ini bantalnya bapakmu nih pegang iyalah ini ayah pegang ini aku kan pegang kamera iya aku pegang kamera iya mbak iyalah ini iyalah ini masuk mbak sti iyalah ini masuk mbak sti iyalah ini iyalah ini awas kena itu kena ini loh nah nah ayo bawa epel melu bose melu bose bose sultan ya sultan kecil bisa jadi soal besar ya akhirnya dapat bantal guling spell sama tempat duduk ya papi pengen banget duduk-dudukan santai gitu katanya disuruh di mobil dan perjalanan kita lanjut untuk mencari sepul kita sudah sampai di dekat pasar Kliwon jalannya tuh main sepi ya padahal ini malam minggu loh guys iya sudah pada pasar Kliwon gudus ini zaman dia ini pengen apa enggak kok 500 100 100 100 100 100 100 100 100 120 100 100 100 100 100 20 100 col 94 pun enak ya di jaman umrah dan kalau pas agak-agak sorean gini, gak begitu rame sih, tapi kalau misalnya kerbau ini isinya banyak banget guys ini di gang 4 ya gang 4 di kudus keempat foto pak dun nganterin mbahti beli roti abon ayo ayo kita beli roti ya roti abonnya mana dulu oh iya ini the best roti abonnya kayak salap salap ayo 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 sekian dulu ya perjalanan kita di kudus jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di next trip berikutnya dadah dadah abonnya abons abon Section Alice Terima kasih.